Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBKS BMPTN tahun 2021 Materi tentang dimensi 3 Oke ini dia soalnya Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8 cm Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB Titik Q terletak pada pertengahan rusuk FG Titik R terletak pada pertengahan rusuk GH Jarak dari titik Q ke garis PR adalah titik-titik-titik cm Oke, dari soal di atas diketahui Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8 cm Maka dari gambar kubus ABCDEFGH di bawah Panjang rusuk AB sama dengan 8 cm Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB Maka diperoleh panjang AP sama dengan 4 cm Dan panjang PB sama dengan 4 cm Titik Q terletak pada pertengahan rusuk FG Panjang rusuk FG sama dengan 8 cm Panjang FQ sama dengan 4 cm Dan panjang QG sama dengan 4 cm Titik R terletak pada pertengahan rusuk GH Panjang rusuk GH sama dengan 8 cm Panjang GR sama dengan 4 cm Panjang RH sama dengan 4 cm Jarak dari titik Q ke garis PR adalah titik-titik-titik cm Oke, kita gambarkan bidang PQR seperti ini Bidang PQR berbentuk segitiga Jarak dari titik Q ke garis PR adalah Kita tarik garis dari titik Q ke titik pada pertengahan PR Kita buat titik tengahnya titik T Sehingga jarak dari titik Q ke garis PR adalah QT sama dengan titik-titik-titik Kemudian, kita buat titik pada pertengahan rusuk BC Panjang rusuk BC Sama dengan 8 cm Kita buat titik-titik Kita buat titik tengahnya adalah S Sehingga panjang BS sama dengan 4 cm Dan panjang SC sama dengan 4 cm Kita buat bidang PSQ Bidang PSQ berbentuk segitiga siku-siku Dimana segitiga siku-siku PSQ Siku-siku DS Pertama, kita gambarkan segitiga PQR Kita lihat segitiga siku-siku PSQ Dan panjang QG sama dengan 4 cm Dan panjang GR sama dengan 4 cm Maka panjang QR sama dengan 4 cm Kita tarik garis dari titik Q ke pertengahan rusuk garis PR Yaitu titik T Panjang PR Panjang PR sama dengan Oke, kita lihat Panjang AH Adalah Diagonal bidang kubus Diagonal bidang kubus Diagonal bidang kubus AH sama dengan 8 akar 2 cm Maka PR sama dengan 2 cm Maka PR sama dengan AH sama dengan 8 akar 2 cm Panjang PQ sama dengan Akar 2 cm PS pangkat 2 cm Oke, sebelumnya Kita gambarkan terlebih dahulu Segitiga PSQ Seperti ini PSQ Panjang PS sama dengan 4 akar 2 cm Panjang PQ sama dengan 8 cm Panjang SQ sama dengan 8 cm Akar Akar PS pangkat 2 cm SQ pangkat 2 cm Sama dengan akar Buka kurung 4 akar 2 cm Tutup kurung pangkat 2 cm Plus 8 pangkat 2 cm PQ sama dengan akar 32 cm Plus 64 cm Sama dengan akar 96 cm Sama dengan 4 cm Akar 6 cm Maka diperoleh Panjang PQ sama dengan 4 akar 6 cm Berikutnya Kita akan mencari Panjang QT Menggunakan Luas segitiga PQ PQ Setengah Setengah Kali PQ Kali QR Q Sama dengan Sama dengan Setengah Kali PR Kali QT Sama dengan Setengah Kali 4 akar 6 Kali QR Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan 4 akar 2 cm Sama dengan Setengah Kali PR PR Sama dengan AH Sama dengan 8 akar 2 cm Kali QT Yang ditanyakan Sama dengan Sama dengan Setengah Setengah Coret QT Sama dengan 4 akar 6 Kali 4 akar 2 Per 8 akar 2 Sama dengan Akar 2 coret QT Sama dengan 2 akar 6 cm Ini dia Jawabannya Apakah ada Jawabannya 2 akar 6 cm? Jawabannya adalah Yang C 2 akar 6 cm Oke Sekian pembahasan Soal Prediksi UTBK SBMPTN Tahun 2021 Materi Tentang Dimensi 3 Untuk Hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video kita Di Matematika TV Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like, Comment, dan Share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax